Terima kasih Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kisah teladan Gak seperti biasa Di acara kisah teladan kita akan menceritakan Kisah-kisah orang-orang terdahulu Dan semoga saja setelah kita mendengarkan Cerita atau kisah perjuangan hidup dari orang-orang terdahulu Kita akan mendapatkan sebuah keteladanan Yang insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Yang juga selain itu menambah keimanan kita Yang menguatkan, mengokohkan keimanan kita Tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala Kita mendengarkan kisah orang-orang terdahulu Perjuangan yang sangat luar biasa Dalam mempertahankan keimanannya Mempertahankan ketauhidannya Mempertahankan Masya Allah Keislamannya Dimana orang-orang Terdahulu telah mengintimidasi Sabi kunal awalun Orang-orang yang pertama masuk Islam ketika itu Nah pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini, di kesempatan kali ini kita masih menceritakan Sosok sahabat-sahabat Rasulullah salallahu alaihi wasalam Nah hari ini nih Spesial Karena kita akan menceritakan Sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa Orang ini terkenal dengan Julukan ya sahabat sirnya Rasulullah salallahu alaihi wasalam Dimana Rasulullah telah membisikkan Di telinganya Yaitu orang-orang munafik Di antara orang-orang yang ada tinggal di kota Madinah ketika itu Nah jadi Permasalahan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu adalah menghadapi Orang-orang Yahudi yang terus mencari makar-makar lah Ya kan Kemudian juga Permasalahan dengan orang-orang munafik Yang menggerogoti Islam dari dalam Nah jadi memang Rasulullah itu ya memiliki kelebihan dia Mengerti karakter-karakter dari para sahabatnya Mengerti juga ya karakter kepada orang-orang yang ditemuinya Jadi tahu dia Rasulullah ini Ini orang gak benar Ini orang munafik Jadi Rasulullah tahu itu Makanya Dia bisikkan Kepada salah seorang sahabatnya Ya Itu dengan bisikan Fulan adalah munafik Fulan adalah munafik Fulan adalah munafik Fulan, 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 Fulan Wahai sahabatku Nah Sahabat ini Ya Tak lain Dan tak bukan Adalah Huzaifah Ibnul Yaman Nah Pemirsa yang diramati Allah SWT Huzaifah Ibnul Yaman Ya Pernah Bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Aku ini Termasuk orang muhajir atau orang ansor Nah kurang lebih gitulah Kemudian apa kata Rasulullah Terserah kamu Pilih aja kamu Kamu maunya yang mana Maka Itulah Untuk kamu Kata Rasulullah SAW Kurang lebih seperti itu perkatanya Maka Huzaifah Ibnul Yaman mengatakan Ya Kalau begitu aku pilih menjadi orang ansor Loh kok bisa kayak gitu Nah itu ada sejarah kisahnya Langsung aja Kita akan kisahkan Bagaimana Kisah atau nasab Dari Huzaifah Ibnul Yaman Pemirsa Huzaifah Ibnul Yaman ini Memiliki ayah yang bernama Ali Yaman Ali Yaman ini sebenarnya adalah Orang Mekah ceritanya Nah Ketika dia di Mekah Dia mendapatkan sebuah kasus Yang membuat dia Harus diasingkan Kasus itu berkaitan dengan masalah darah Jadi Ali Yaman Diberikan hukuman Untuk diasingkan Untuk tidak boleh tinggal di Mekah ketika itu Akhirnya Al-Yaman pun hijrah Menuju ke Yastrib Ya atau sekarang ini dengan Terkenal dengan sebutan Madinah Al-Munawaroh Nah jadi pemirsa Indra Mati Allah subhanahu wa ta'ala Nah disana Al-Yaman ya Disambut Ataupun dia Mendapatkan perlindungan dari Abdul Asyal Ya Bani Abdul Asyal Nah jadi Bani Abdul Asyal Kemudian dia menikah Dengan salah seorang wanita Dari Qabilah tersebut Nah Jadi pada dasarnya Al-Yaman ini adalah Orang dari Bani Abs Nah orang Mekah Kemudian dia Hizrah ke Madinah Menikah disana Dan dia memiliki Keluarga kecil disana Dan memiliki anak Yang diberi nama Dengan Huzaifah Makanya Huzaifah itu Dia Lahirnya di Madinah Ibunya orang Madinah Tapi bapaknya Orang Mekah Nah jadi dia tinggalnya disana Pun di pemirsa Indra Mati Allah subhanahu wa ta'ala Dia tinggal di Madinah Alhamdulillah Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diutus menjadi nabi sekaligus Rasul Maka ayahnya Al-Yaman Ya Juga termasuk orang yang Langsung masuk ke dalam Agama Islam Masya Allah Al-Yaman ini Ya bapak dari Huzaifah Beliau adalah salah satu dari Sepuluh orang dari Bani Abbas Yang datang Menghadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan mengumuman keislamannya Ya Di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya Huzaifah ibn al-Yaman Beliau lahir Di antara Orang-orang Islam Ataupun lahir dari Rahimnya seorang muslimah Dan juga dia Tinggal Ya di Kawasan Ataupun Apa istilahnya itu ya Binaan dari Cahaya Islam Kenapa? Karena ayah dan ibunya Sudah masuk Islam Nah Yang namanya orang Islam itu Pasti rindu Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga dengan Huzaifah ibn al-Yaman Karena Dia mendengarkan Dari ayahnya Dari ibunya Tentang Rasulullah Akhirnya dia mencari-cari Apa namanya istilahnya ya Mencari-cari informasi Berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah Cari-cari Dan dia rindu sekali Ingin pulang ke kampung Halaman ayahnya itu Di Mekah Dan sekaligus Berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kah kisah kelanjutannya Apakah Huzaifah ibn al-Yaman Bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda berikut ini Terima kasih Pemirsa kita kembali lagi Di acara kisah telah Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Huzaifah ibn al-Yaman Tadi kita ceritakan Bahasanya Huzaifah ibn al-Yaman Dia Sudah masuk Islam Dari ketika dia masih kecil Tapi kerinduannya Untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Sangat memuncak Karena dia masuk ke Islam Tapi belum pernah sekalipun Melihat wajah Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Dia mendapatkan informasi Bahwasannya memang Tahziran Ataupun Apa ya namanya ya Ayahnya itu Memang sudah lepas dari Pengasingan orang-orang Mekah Dan lain sebagainya Akhirnya dia mendapatkan Sebuah kesempatan Untuk bisa hadir Ya ke Mekah Akhirnya pemirsa yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dia pun berangkat Menuju ke Mekah Ya untuk berjumpa Dengan seorang Apa ya Istilahnya dia Sang idolanya lah Gitu lah Karena Rasulullah ini adalah The best of the best Seseorang yang pantas Untuk diidolakan Seseorang yang memang layak Untuk menjadi seorang Superstar Nan idolanya Seluruh manusia Di zamannya Karena sangat luar biasanya Tidak ada kekurangan Yang bisa kita lihat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hingga akhirnya Huzaifah Ibn Ulyaman pun Berangkat menuju ke Mekah Ketika dia berjumpa Dengan Rasulullah Sangat gembira hati Dari Huzaifah Ibn Ulyaman Karena dia bisa melihat Bagaimana sosok Manusia yang selama ini Dia idola-idolakan Dia damba-dambakan Ingin sekali berjumpa Dengan seorang manusia Yang sangat ia rindukan Walaupun dia belum Sama sekali pernah melihat Dengan mata kepalanya Sebelum waktu itu Nah pemirsa yang rahmat ya Allah S.W.T Ketika dia berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia pun bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah aku termasuk orang muhajirin Apakah aku termasuk orang ansur Wahai Rasulullah Kemudian apa kata Rasulullah Wahai Huzaifah Kalau kamu berkenan Untuk menjadi orang muhajir Maka engkau akan mendapatkannya Tapi kalau engkau berkenan Sebagai orang ansur Maka engkau juga Akan mendapatkannya Wah mendapatkan kebebasan Kemudian Huzaifah Ibn Ulyaman pun Mengatakan Kalau begitu Aku memilih Untuk menjadi orang-orang ansur Masya Allah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Huzaifah Ibn Ulyaman Mengikuti seluruh peperangan Peperangan yang diikuti oleh Rasulullah S.W.T Tak ada satu peperangan pun Yang dia absin Tak ada satu peperangan pun Yang dia tidak ikut Serta di dalamnya Kecuali satu peperangan Yaitu Ketika terjadinya perang badar Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Huzaifah Ibn Ulyaman Tidak ikut dalam perang badar Bukan karena dia takut Bukan karena dia Apa ya Melarikan diri Melainkan dia memiliki Sebuah kisah tersendiri Yang menyebabkannya Menyebabkannya Dia dengan ayahnya Diperintahkan oleh Rasulullah S.W.T Atau Diizinkan oleh Rasulullah S.W.T Untuk tidak ikut Serta Dalam perperangan badar Mau tau kisahnya Langsung aja kita kisahkan Kisahnya seperti ini Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Kisahnya itu Huzaifah Ibn Ulyaman Beserta ayahnya Saat itu sedang berada di luar Kota Madinah Wah Jadi Dia ingin kembali ke Madinah Nah Pas di tengah-tengah perjalanan Dia disetop sama orang Orang Quraish Dia pun ditangkap Dia dan ayahnya ditangkap Oleh Orang-orang Quraish Wah Mau kemana kalian? Wah disergep dia Arap nandil koi Hah? Ngaku Wah Kemudian apa kata Huzaifah Ibn Ulyaman Loh Aku mau pulang ke Madinah Kamu mau Jumpai Muhammad kan? Kamu ingin membantu Muhammad dalam berperang kan? Kemudian apa kata Huzaifah? Aku mau pulang ke Madinah Aku bukan mau bertemu dengan Muhammad Tapi aku mau pulang ke Madinah Wah Kemudian kata mereka Orang-orang Quraish itu Aku akan melepaskan kalian Tapi dengan satu syarat Sarannya adalah Kalau kalian balik Kalian jangan bantu Muhammad Untuk perperangan melawan kami Kata orang itu Kalau enggak kalian bakalan kami sergap disini Kami tangkep disini Kemudian Huzaifah Ibn Ulyaman Loh aku mau perang kok Eh mau perang Wah aku mau pulang ke Madinah kok Akhirnya pun Mereka yakin Dengan pengakuan dari Huzaifah Ibn Ulyaman Bahwasannya dia ingin Sanya sekedar pulang Menuju ke Madinah Oke lah Kalau gitu Dilepaskan Huzaifah Ibn Ulyaman Ya bersama ayahnya pulang Tak lama kemudian Dia sampai ke Madinah Ketika di Madinah Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW Kemudian dia ceritakan Wahai Rasulullah Sesungguhnya di pertengahan jalan Aku bertemu dengan orang-orang Quraish Aku bertemu dengan orang-orang kafir Kemudian mereka menyergapku Menangkapku Menawan kami Kemudian kami ditanyakai Diintrugasi Buasannya Ngapain kalian Mau kemana kalian Apa perihal kalian Lah ya saya sebutin Saya mau pulang ke Madinah Kemudian mereka menuduh Kemudian mereka langsung Apa namanya Mempunis kami Kamu mau ke Madinah Mau berjumpa dengan Muhammad Untuk membantu mereka Dalam memperangankan Nah kami mengatakan Wahai orang-orang kafir Nah gitu lah kira-kira Kami ya cuma mau pulang aja ke Madinah Akhirnya pemirsa yang tidak mati Allah SWT Dia pun menceritakan Sampai habis Hingga akhirnya Dia pun dilepaskan oleh Orang-orang kafir Quraish Kemudian pemirsa yang diramati Allah SWT Dia pun bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Kira-kira apa yang harus kami lakukan Apa kata Rasulullah SAW Tepati janjimu Kemudian Masalah mereka Maka memohonlah kepada Allah Atas perlindungan Masya Allah Pemirsa yang diramati Allah SWT Itulah sebab Itulah sebab Masih banyak cerita-cerita terkait perang Yang diikuti oleh Huzefa Ibn Ulyaman Salah satunya adalah Perang Uhud yang sangat fenomenal Dimana Ketika itu Ayah Dari Huzefa Ibn Ulyaman Kukur di medan perang Insya Allah kita akan ceritakan Setelah Setelah berikutnya Pemirsa kita kembali lagi di acara Kisah Teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Huzefa Ibn Ulyaman Dimana beliau terkenal Dengan sah Ataupun sebutan Atau julukan Sahabatnya Sir Nabi SAW Dimana dia Memegang Rahasia yang sangat luar biasa Rasulullah memberitahu Kepada dirinya Orang-orang munafik Siapa saja orang-orang munafik Yang ada di sekeliling Nabi SAW Pemirsa yang teramati Allah SWT Tadi sudah kita kisahkan bagaimana Huzefa Ibn Ulyaman Absen dalam perang badar Dikarenakan janjinya kepada Orang-orang Kabir Quraish Yang telah Menawannya Dan melepaskannya Dan ada kisah yang menarik Berkaitan dengan ayahnya Yaitu Al-Yaman Dalam Perang Uhud Kita tahu dalam perang Uhud itu Kaum muslimin Banyak Kaum muslimin yang meninggal dunia Yang menjadi seorang gugur Seorang syahid Dalam medan peperangan Dalam perang Uhud Dan kita tahu bagaimana Kejadian perang Uhud Bagaimana kaum muslimin yang Seharusnya Itu sudah Apa ya Kemenangan sudah ada depan mata Namun Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan Sebuah peringatan Kepada kaum muslimin Agar akhirnya Mereka harus tetap taat Apapun yang terjadi Kepada nabi dan rasulnya Namun mereka Sebagiannya Mengira Kemenangan sudah Di tangan Sehingga mereka Sudah bubar Namun ternyata Belum Pasukan-pasukan Kaum muslimin Akhirnya dikepung Oleh pasukan Orang-orang Kapil Qurais Sehingga membuat Pasukan kaum muslimin Terkocar-kacir Nah Singkat ceritanya Ini pemirsa Indramati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dalam peperangan Uhud ini Bu Zeyfah Ibnul Yaman Itu ikut serta Ikut perang Dengan gagah beraninya Ikut perang Namun cerita Kita sedikit bergeser Kita berfokus kepada Ayah dari Huzaifah Yaitu Al-Yaman Nah Jadi karena Al-Yaman ini Usianya sudah tua rentah Jadi Rasulullah S.A.W. itu Menugaskan Al-Yaman itu Untuk menjaga Apa ya Pertahanan paling belakang Yaitu pertahanan Untuk menjaga Wanita-wanita Kaum muslimin Yang ketika itu Ikut mendampingi Orang-orang muslim Dalam peperangan Wah Jadi Pas itu kan Aduh Jadi Al-Yaman ini Ditugaskan Untuk menjaga Wanita-wanita Bersama Seseorang sahabat Yaitu Sabit bin Qais Jadi Sedikit lagi Kalau bisa itu Jangan mati Di arah cepat tidur Kalau bisa mati Di ujung pedang Itulah keinginan Dari Sahabat-sahabat Senior nabi ini Masya Allah Akhirnya Al-Yaman mengajak Sabit bin Qais Bid Bapak Menu perang Ayo Ikut aja kita Sana Ikut perang juga Daripada kita disini Ya untung-untung Sana kita dapat Sahid kita Masuk surga Karena emang Orang-orang Sahabat terdahulu itu Motivasinya Untuk Jihad itu Sangat luar biasa Jadi Sangat-sangat Rugi Kalau mereka itu Enggak bisa Ikut perang Mereka itu Enggak bisa Mati Dalam keadaan Syahid Apalagi Mati Di atas tempat tidur Itu kayaknya Rasanya selali Makanya Ini pemirsa Yang teramati Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Yaman itu Termotivasi banget Akhirnya dia ngajak Sama Sabit bin Qais Yuk Bit Sana ikut perang kita Yuk Ya untung-untung Kita syukur-syukur Kita mati Di sana Di pucuk pedangnya Orang-orang kabir Sudah bersahid kita Pahala luar biasa Sabit bin Qais pun Yuk juga Kang Yuk lah Melulah kita yuk Beli angkat mereka perang Pas perang berkecamuk Bener Kurang-kurang Kurang-kurang Yuk namanya Kurang-kurang Bunyi segala bunyi Pas perang berkecamuk Bener Sabit bin Qais Gugur Dan perang Meninggal Tapi sayang Ini pemirsa Al-Yaman ini Dia meninggal Tidak di Pucuk pedangnya Orang kabir Melainkan Dia meninggal Di pucuk pedangnya Kaum muslimin Lah kok bisa Nah ceritanya itu Ternyata Orang-orang Kaum muslimin Itu yang ikut perang Sebagian itu Tidak kenal Sama Al-Yaman Lah Soboh ini Uh Ini musuh ini Jadi kiranya Al-Yaman itu Adalah orang-orang Kabir Quraish Musuh Jadi dikroyok Uzefa Ibn Aliaman Melihat hal tersebut Ini pemirsa Tapi karena jaraknya Cukup jauh Dan perang Berkecamuk Suara pedang Berbenturan Suara tombak Berbenturan Suara-suara Segala suara Ribut Akhirnya Uzefa Ibn Aliaman Jirin-jirin Woy Woy Jor dipatih nih Woy Bapakku Woy Woy Bapakku Woy Diserang Tapi yang nyerang Orang-orang Kaum muslimin itu Tidak Dengar Jeritan Dari Uzefa Akhirnya Bapaknya pun Ditusuk Dibacok Dengan ujung-ujung Pedang Kaum muslimin Yang ketika itu Tidak mengenal Aliaman Akhirnya Aliaman pun Meninggal dunia Setelah peperangan Selesai Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah peperangan Selesai Aliaman pun Menceritakan Bagaimana Proses kematian Dari ayahnya Kepada Rasulullah S.A.W. Akhirnya Rasulullah S.A.W. Pun memohon Maaf Meminta maaf Dan Bersedia Untuk membayar Diat Kepada Uzefa Ibn Yaman Yaitu Karena Kematian Ayahnya Akhirnya Uzefa Mengatakan Wahai Rasulullah Sungguhnya Keinginan Dari ayahku Itu adalah Dia menginginkan Mati dalam Keadaan Syahid Dan Dia telah Mendapatkannya Walaupun Kematiannya Berada di Ujung Pedangnya Kau Muslimin Persaksikanlah Dengarkanlah Wahai Kau Muslimin Sesungguhnya Diat Ataupun Apa istilahnya Ganti rugi Yang dibayarkan Kau Muslimin Aku Sedekahkan Di jalan Allah Keseluruhannya Maka Diat tersebut Sudah Aku Sedekahkan Maka Aku Sudah Ikhlas Dengan Kematian Ayahku Masya Allah Pemirsa yang Ramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Sedikit Secuil Kisah Dari Kisah Hidup Huzayfah Ibnul Yaman Serta Ayahnya Dalam Perang Uhud Masih banyak sih Kisah-kisah Huzayfah Ibnul Yaman Namun Di kesempatan Kali ini Sampai disini dulu Kisahnya Insya Allah Kita akan Kisahkan Di pertemuan Berikutnya Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Subhanaka Allah Mabiham Dikasya Do'ala Ilaha Antas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh